Intro Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah Apabila ada salah seorang daripada netizen dalam ruangan komen di konten saya Mencadangkan satu perkara yang luar biasa tentang rumbakan Kabinet Anwar Ibrahim Ini kalau benar-benar berlaku pasti akan membuatkan Perikatan Nasional Mati duduk ataupun tak mampu melakukan apa-apa lagi rancangan selepas ini Ada netizen mencadangkan supaya Datu Sri Anwar Ibrahim mengambil beberapa tokoh pemimpin UMNO Yang sebelum ini kelihatan pernah seperti bersama dengan Perikatan Nasional menyokong Muhyiddin Yassin Antara orang tersebut yang dicadangkan Maksud saya ialah orang yang dicadangkan supaya dapat masuk dalam Kabinet Anwar Ibrahim ialah Tentulah nama yang sudah agak sepi sejak dua menjak ini Yang mana orangnya adalah orang yang amat berpengaruh Iaitu Hisamuddin Tun Hussein Ada netizen mencadangkan supaya Hisamuddin Tun Hussein yang pernah menjadi beberapa kali menteri Beliau ini sudah lama pernah menjadi menteri dan cukup pengalaman dalam pelbagai bidang kementerian Jadi mereka mencadangkan supaya Hisamuddin Tun Hussein diletakkan untuk menggantikan Salahuddin Ayub yang meninggal dunia Mereka kata kalaulah Hisamuddin Tun Hussein ini dilantik menjadi Kabinet Tentu ianya akan mematikan langkah Perikatan Nasional Akan membuatkan Perikatan Nasional terduduk dan tak mampu berdiri lagi kata netizen Selain daripada itu mereka kata pengaruh daripada Hisamuddin Tun Hussein Boleh menyebabkan tindakan Muhyiddin, tindakan Takiuddin, tindakan Perikatan Nasional Yang tak habis-habis nak memancing calon-calon ataupun perikatan calon ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional untuk cuba menyokong Perikatan Nasional Akan menyebabkan langkah itu akan mati dan tak akan dapat diulang sampai bila-bila lagi sehingga PRU 16 akan datang Orang yang kedua yang dicadangkan untuk dimasukkan dalam Kabinet Anwar Ibrahim tentulah Mereka kata apa salahnya Anwar Ibrahim melantik Khairi Jamaluddin sebagai senator Untuk menganggotai Kabinet beliau sekurang-kurangnya dilantik menjadi timbalan menteri Dan lebih baik lagi kata netizen dilantik sebagai menteri Hal ini kerana Khairi Jamaluddin merupakan sosok yang membawa banyak pengaruh kepada orang muda Selain daripada itu apa yang dikata oleh Khairi Jamaluddin begitu dapat mempengaruhi ramai anak-anak muda Para pengundi bahkan generasi muda Jadi dengan itu mereka kata Kalau Khairi Jamaluddin dibawa masuk sebagai senator Ianya tidak akan mempengaruhi UMNO Walaupun mereka telah memecat Khairi Jamaluddin Kerana kalau dia dilantik sebagai senator Maka ianya atas kapal titi sebagai seorang senator semata-mata Orang yang ketiga yang dicadangkan oleh netizen untuk dibawa masuk ke dalam kabinet Datu Sri Anwar Ibrahim Ialah Sabri Ismail Sabri Yaakob Iaitu bekas Perdana Menteri kita yang lalu Mereka mencadangkan supaya Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai salah seorang menteri kanan kepada Anwar Ibrahim Kata mereka dengan itu tidak akan lagi wujud blok ataupun kumpulan geng Geng pun boleh sebut blok yang tak menyokong Zainamidi Atau menjadi sasaran kepada Perikatan Nasional untuk dipancing kata mereka Dengan tiga pribadi ini Kalau berjaya dimasukkan dalam kabinet kata mereka Ianya akan lebih dapat membuatkan pentadbiran negara lebih kukuh dan lebih baik Kerana selain daripada faktor politik Mereka ini tiga pribadi ini juga adalah pemimpin yang amat berpengalaman Dan salah satu lagi yang ingin netizen katakan boleh dibawa masuk ke dalam kabinet Datu Sri Anwar Ibrahim Ini satu cadangan semata-mata Iyalah dibawa masuk semula Mantan Presiden Parti Muda Yaitu Said Sadik Said Abdul Rahman Walaupun ramai yang mengkritik Bahwa itu tidak boleh Kerana Said Sadik Said Abdul Rahman adalah orang yang sudah dijatuhkan bersalah Dan mungkin akan menjadi liability Kepada Kerajaan Perpaduan ini Namun demikian harus diingat bahwa Di mana-mana sekarang pun Parti politik dan gabungan Ada liability berkaitan mahkamah dan dijatuhkan hukuman bersalah Jadi oleh sebab itu kata mereka Tidak ada masalah untuk Said Sadik Said Abdul Rahman Menyumbang tenaga Sebagai pemimpin muda dalam kerajaan perpaduan Dan rombakan kabinet tersebut Dan yang keempat Yang dicadangkan Supaya Menjadi salah seorang daripada ahli kabinet Kepada Rombakan Anwar Ibrahim Ialah Tentulah mereka mahu Supaya Anak Anwar Ibrahim sendiri Iaitu Nurul Izzah Untuk Dimasukkan sebelah kepada kabinet Tapi yang paling kontroversi Yang saya jumpa Di dalam komen netizen itu Ialah Beliau mencadangkan Atau mereka mencadangkan Satu Cadangan yang kontroversi Dan saya tahu anda tak akan minat Tapi Mungkin boleh difikirkan Dari segi langkah strategi politik Kata mereka Kata mereka Apa salahnya Melantik semula Paling tidak Kata mereka Lantik semula Hamza Zainuddin Di dalam kabinet Anwar Ibrahim Langkah ini sebenarnya Tidak popular Dan langkah ini Adalah langkah yang amat kontroversi Seperti awal Saya katakan tadi Mengapa pula Diambil Hamza Zainuddin Kata mereka Hal ini kata Netizen tersebut Beliau kata Kalau Hamza Zainuddin Berjaya Dijadikan Menteri Walaupun daripada Blok Pembangkang Maka ini Akan dapat Menstabilkan Kerajaan Kata mereka Lebih baik Kita memikirkan Kestabilan Kerajaan ini Kestabilan Ekonomi Politik Sosial Yang ada di Malaysia Selama empat tahun ini Daripada Bor politik Jadi Netizen tersebut Mengenepikan Unsur politik Di dalam cadangan tersebut Jadi inilah yang Paling kritikal Dan paling kontroversi Itu mencadangkan Hamza Zainuddin Dilantik sebagai Salah seorang Menteri dalam kabinet Kerana kita tahu Berbanding Dengan pemimpin-pemimpin Lain Di parti bersatu Dan juga Parti-parti Pembangkang Hamza Zainuddin Yang paling menunjuk Sekali Itu dibuktikan Apabila Beliau dilantik sendiri Sebagai Ketua Pembangkang Jadi saudara Apa pendapat anda Namun Ada satu yang mereka Tak nak langsung Dimasukkan dalam kabinet Yaitu Muhyiddin Yassin Sendiri Kata mereka Mereka mau lihat Muhyiddin Yassin Bersara daripada Politik Bersama dengan Tun Mahathir Muhammad Kata mereka lagi Apa pendapat kamu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax